Intro Selamat datang di Andi Angkasa Channel Channel yang membahas toko, sejarah, sastra, dan budaya Kali ini saya mau belajar membahas sejarah asal-usul Marga Huang Bahasa Hokkien dan Teochew menyebutnya sebagai OI, NG, WI, HK menyebutnya sebagai BONG Dan Kanton menyebutnya sebagai WONG Marga Huang merupakan salah satu dari 10 marga Tionghoa terbanyak populasinya di Indonesia Dan Huang juga merupakan marga ketujuh terbanyak di Tiongkok Survei Nasional Tiongkok pada tahun 2006 Sekitar 27 juta jiwa atau sekitar 2,2 persen penduduk Berada di urutan terbanyak antara tujuh atau kedelapan Dalam tabel buku Pai Chasing versi kuno Huang berada di urutan ke sembilan puluh enam Video ini adalah revisi dari video sebelumnya Ada beberapa perubahan dari sisi editing dan konten agar lebih mudah dipahami Selain itu saya ada menambah beberapa sumber dari Wikipedia, Tiongkok, dan PaiTu.com Sehingga menjadi lebih sempurna Walau demikian saya memohon koreksi penyempurnaan agar menjadi pembelajaran bersama Ayo tonton lebih lanjut tentang sejarah asal-usul Marga Huang Bagi teman-teman yang belum subscribe Mohon dukungannya agar saya bisa lebih semangat lagi Membuat konten-konten bermanfaat lainnya Terima kasih Marga Huang dikenal dengan klan Huang Shi di zaman kuno Merupakan salah satu marga keluarga Tiongkok yang sangat populer Marga Huang berasal dari marga kuno Ying Dan beberapa marga Sinisikasi dan sebagainya Catatan sejarah dinasti Qin yang ditulis oleh sejarawan Shi Ma Qian Bahwa klan Huang merupakan salah satu dari empat belas Menama marga keluarga Ying Berasal dari keturunan Po Yi di zaman kuno Putera sulung Po Yi bernama Ta Lian Adalah pemimpin suku Huang Yi Yang mendirikan negara kuno Huang pada masa dinasti Xia Dan utuh pada masa dinasti Shang Serta menjadikan nama negara sebagai nama marga Buku Chu Su Jinian berisi Xia Perdana Menteri kemudian naik tata Dan dalam dua tahun Huang Yi di kalahkan Diceritakan di buku bahwa Sebagai prasasti yang menggambarkan pengorbanan Huang Yin dan Huang Shi pada masa dinasti Shang Huang Yin merupakan Chu Chu Po Yi yang juga merupakan keturunan Ta Lian Dan Huang Shi menurut catatan sejarah adalah pasangan dari Huang Yin Berdua menjadi orang yang dihormati dan diagungkan sebagai dewa Karena pengorbanannya setelah kejatuhan Shang oleh Zhou Setelah negara Huang ditaklukkan oleh negara Chu Masyarakat suku Huang berpindah ke selatan Setelah masa dua dinasti Song Orang-orang Huang menyebar luas ke Hupei, Shansi, Sichuan, Hunan, Fujian dan tempat-tempat lain Mengawali pembahasan lebih detail tentang sejarah asal-usul marga Huang Saya akan membahas sedikit hal yang berkaitan Di antaranya aksara dan magna beberapa tokoh marga Huang yang populer Leluhur dari marga, sebutan dalam dialek bahasa, sebutan di Indonesia, yayasan yang menaungi marga Huang di Indonesia Baiklah kita mulai satu persatu Aksara dan magna Penulisan aksara marga Huang dengan memiliki 11 koresan dan memiliki arti kuning Tokoh dalam marga Banyak sekali tokoh bermarga Huang Hampir ada di setiap daerah Banyaknya tokoh bermarga Huang karena Huang adalah marga umum dan menjadi salah satu terbesar Dalam video ini saya hanya mencontohkan 5 orang yang barangkali anda mengenalinya Di antaranya Huang Chong adalah jenderal dari kerajaan Suhan pada periode zaman tiga negara Dan salah satu lima jenderal harimau atau wuhu jiangshun di bawah Liu Bei Huang Fei Hong praktisi seni bela diri Tiongkok Khabib aku pun turis revolusioner dan seorang parawan rakyat Huang Chong Han adalah Wui Tiongham pengusaha Hindia Belanda berdarah Tionghoa yang merupakan putera dari Wui Jie Sien Pendiri perusahaan perdagangan multinasional Kian Guan menjadi salah satu terkaya lahir di Semarang Jawa Tengah pada abad ke-20 Huang Yi Chong adalah Eka Cipta Wijaya pendiri Sinar Mars Group Yang merupakan salah satu konglomerat pada masa Oldebaru berkebangsaan Indonesia Huang Hui siang Michael Bambang Hartono Milyoner tembakau Indonesia dengan perusahaan rokok kretek Indonesia Bernama Jarum bersama adiknya Robert Budi Hartono Juga menjadi pemilik saham terbesar Bank BCA sebesar 51% Leluhur dari Marga Bila ditarik sejarah ke dinasti Xia Maka dipastikan berasal dari asal muasa pendiri klan negara Huang yang bernama Po Yi Dan ditarik hingga ke keturunan Po Yi yang bernama Talian Mereka lah yang dianggap sebagai leluhur daripada Marga Huang Sebutan dalam berbagai dialek bahasa dan sebutan di Indonesia Dalam dialek haka menyebutnya bong Kantong menyebutnya wong Hokian dan Tiociu menyebutnya sebagai wing, ng, dan oi Penulisan nama Marga Huang di Indonesia Dengan huang, ng, oi, bong, wong, wijaya, widodo, wilmar, dan masih banyak lagi Silahkan komen penulisan Marga Huang dalam Indonesia yang Anda tahu Yayasan Marga Huang di Indonesia Di setiap daerah mungkin memiliki nama yayasan berbeda-beda Saya menemukan ada yayasan Marga Huang Ada yayasan Marga Kuning Yayasan Keluarga Besar Wijaya, dan sebagainya Silahkan teman-teman bantu saya di kolom komen nama yayasan Marga Huang yang Anda ketahui Sejarah asal-usul Marga Huang Mengenai sejarah asal-usul yang saya kutip dari Wikipedia dan Paitu.com Terdapat beberapa sumber yang bisa dijadikan referensi di antaranya Satu, bersumber dari Marga Kuno Ying Leluhur dapat ditelusuri kembali ke Po Yi pada masa Kaisar Sun Po Yi adalah cucu kelima dari Kaisar Shao Hao dan neneknya adalah cucu dari Kaisar Chuan Xi Bernama Nyu Xiu Po Yi dianugerai Marga Ying oleh Kaisar Sun atas jasa baiknya dalam pengendalian air Di antara keturunan mereka ada yang berasal dari klan Huang Yang mendirikan negara Huang di tempat sekarang yang menjadi Huang Chuan Sekitar awal dinasti Xia Ketika dinasti Shang menghancurkan dinasti Xia Mereka mendukung dinasti Shang Ketika dinasti Zhou menghancurkan dinasti Shang Mereka tetap netral sehingga kedudukannya diturunkan menjadi bangsawan Dan negara Huang disebut negara Huang Zi Selama periode musim semi dan gugur Negara bagian Chu mendominasi Dan hanya negara bagian Huang dan negara bagian Sui yang berani melawan Pada 648 sebelum masehi Negara bagian Huang dihancurkan oleh negara bagian Chu Setelah penaklukan negara Keturunannya menggunakan nama negara Huang sebagai nama marga Sumber kedua Leluhur jauh dapat ditelusuri kembali ke Shao Hao dari klan Qinghian di era 5 Kaisar Tai Tai adalah seorang keturunan dari klan Qinghian dari Shao Hao Adalah kepala petugas air yang dianugerai di Fen Chuan Selama dinasti Chuan Xu Pada periode musim semi dan gugur Keturunan Tai Tai pernah mendirikan negara bagian Shen Si, Lu, dan Huang Yang semuanya kemudian dihancurkan oleh negara bagian Jin Di antara mereka keturunan keluarga Huang Kuokong mengambil negara sebagai nama marga keluarga Versi lain berasal dari Huang Long Shi Bawahan nama posisi pejabat masa Maharaja Fu Xi di zaman kuno Huang Long Shi juga dikenal sebagai Huang Long, Huang Shi, Huang Zhong Guan, Long Shi, dan lain-lain Adalah nama resmi yang ditetapkan oleh Fu Xi dan merupakan nama posisi pejabat menengah Keturunan dari Huang Long Shi ada yang memakai nama posisi pejabat sebagai nama marga Disebut Huang Long Shi dan kemudian menjadi nama marga tunggal seperti Huang Shi, Long Shi, dan lain-lain Versi lain ada lagi Huang Yun, pejabat resmi kaisar kuning kuno Huang Yun, nama resmi yang ditetapkan oleh kaisar kuning adalah posisi pejabat menengah Keturunan Huang Yun ada yang menggunakan nama posisi pejabat resmi sebagai marga Disebut dengan nama kelan Huang Yun dan kemudian disederhanakan menjadi nama marga tunggal yaitu Huang dan Yun Nah teman-teman demikianlah sekilas penjelasan dan pengetahuan saya tentang sejarah asal-usul marga Huang Saya yakin belumlah sempurna Namun semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Anda Silahkan berikan saran dan koreksi melalui kolom komen agar menjadi pembelajaran bersama Terima kasih, salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!